Pesatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI merekrut Satoru Mochizuki sebagai pelatih timnas putri dalam masa kontrak 2 tahun. Keputusan PSSI untuk menggait Mochizuki tak lepas dari catatan positif yang dibukukannya saat menukangi timnas Jepang. Dengan mampu mengirim skuad asuhannya menjadi juara dunia FIFA 2011 dan runner-up Olimpiade London 2012, Ketua Umum PSSI Erik Thohir menilai kehadiran Mochizuki dalam jajaran pelatih timnas akan menjadi landasan dalam pengembangan sepak bola putri di Indonesia. Selama bekerja di Indonesia, Mochizuki akan lebih banyak bekerja untuk membangun fundamental pengembangan sepak bola putri di semua tingkat usia. Kita strategikan, bilang coach tidak ada takut. Tapi ini sebagai cikal bakal pembentukan tim kita jangka panjang, kita memetakan kapan kejuaraan dunia U17, kapan kejuaraan dunia U20 women, kapan juga kejuaraan dunia senior women. Ini yang kita perlu berikan, kita strategikan. Tak hanya melatih, Mochizuki juga ditugaskan untuk membagi ilmu kepelatihan kepada para pelatih Indonesia, sehingga ilmu sepak bola Jepang bisa diterapkan di tanah air. Erik menilai kedatangan Mochizuki menjadi langkah awal membangun potensi sepak bola putri Indonesia. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan.